Biasanya mereka bermain 2 tank tapi jangan lupa dari Gunadharma masih punya Hylos Iya masih bisa Hylos Hylos dari Gunadharma yang sempat menjadi tanker yang kuat banget di depan Ini harus diperhatikan sementara sudah ada Leomord yang menjadi pick keempat untuk Sriwijaya Oh Leomord, Leomord ini bakal bisa jadi damage dealer tambah Iya dia bermain hyper carry jadi bakal ada 2 core tambahan itu Jauhead dan Leomord Kemungkinan terbesar seson dao Leomord sih Seson dao Leomord ya Nah nananya akan di coverboy ya Bisa jadi bisa banget atau masih ada Atlas juga kemungkinan terakhir Sementara kita bakal ke Gundar dulu Hylos terakhir lah bakal menjadi combo yang oke banget Oh enggak demo Angel lah Kufra? Oke Kufra dan Angel lah Oke one man show yang bakal ditunjukkan oleh Nuseh lagi Angel lah bersama dengan Cloud atau mungkin sama Baxia juga masuk Kalau kita mengingat lagi di game sebelumnya Baxia ini bener-bener bisa jadi one man show di depan yang keras banget Dia terus banget pake terspulisensinya Langsung masuk dari Angela Itu bener-bener jadi one man show yang kuat banget di depan Dan last picknya Atlas inilah yang kita lihat kenapa gue bisa memprediksi bahwa Atlas masih bisa banget buat diambil sama unstri Karena memang Ini combo bucin ini Eh plus juga Ini Volvo kalau PDKT sama cewek dia pake Cloud, ceweknya pake Angel lah Kebalik Hah? Guanya yang pake Angel lah iya Kebalik Kebalik Oke Nuseh bakal mengamankan Cloudnya kali ini bakal berjalan-jalan di area jungle tentu kita mengamankan Red Buff juga terlebih dahulu Tapi balik lagi dengan adanya Atlas seperti apa combo makernya Dan ditunjukkan oleh unstri Masalahnya disini Atlas menggunakan flicker Kalau dia melakukan kayak apa ya Perfect match lalu nge-flick ke arah si Parsha Ini nge-stunnya bisa on point sih Iya Bisa on point ingat kalau misalnya dengan perfect match Lo bisa instant dengan ultimate-nya si Atlas Betul sekali Tapi tentunya Angela Solo kali ini Cari level biar cepetan level 4 tentunya untuk membantu sejuga Sementara kali ini Nusehnya masih sandu-nya bersama The Blasting Duet It's okay tapi kali ini setupnya cukup berbahaya di depan sana Harus masa untuk mundur terlebih dahulu balik dengan Battle Mirror Image Betul masih coba dikejar tentunya TPS of Black keluar dari FIAC 1 TPS of Black tidak connect siapa-siapa Malah sebilian First Blood ngeyamankan begitu saja di area river Gua kira tadi bakal terdengar suara You Know Alcook ya You Know Alcook ya Iya kan Masuk box ada tiga hero Gua kira akan ada tarian bawah peti Ternyata tidak Sendirian aja nih boss tapi kali ini langsung ada pergerakan ke depan sana Ibu strike-nya connect Flameshot-nya lewat Hanya membuka Vision saja Sedikit telat tapi kalau kita lihat disini dari Nuseh juga sudah mendapatkan satu buah kill yang Sebenarnya optimal banget dan ini udah gold buff Lagi-lagi kita sudah melihat ada Angela yang sebentar lagi akan level 4 Betul sekali sementara gold buff di arah top lane bakal diamankan begitu saja oleh Vision dengan jauh headnya Belum ada pergerakan teamfight tentunya karena masih early game Tapi dengan adanya link yang di takedown ini bakal berbahaya banget karena linknya untuk 1 menit ke depan tidak akan punya buff juga Tidak akan bisa melakukan apa-apa rotasi juga tidak akan bisa hanya berdiri Minion saja Berbeda dengan cloudnya yang milikkan oleh Nuseh ini bakal bebas banget dengan adanya 2 buff Betul banget dan gak cuma itu doang Leo Moore juga tadi sempat terpick off juga walaupun gak mati Paling gak dia balik ke lane-nya Oh feeder ice-strike connect Partsation ini didapetin satu tentunya masih reflect out karena belakang dari Vision masih bisa survive dengan jauh headnya Ya sekali ini kalau juga langsung coba mengambilkan buff merah dan juga buff biru yang mungkin bakal mengatur set war lagi Kalau gue rasa karena totalnya bakal hidup kali ini mereka harus teamfight biar si Nuseh mendapatkan gold yang sangat banyak gitu loh Oke ketahuan kali ini dari atlasnya harus dipaksa untuk mundur cover boy ini bakal coba untuk set up kah? Enggak sih dia ambil ternyata pakai cross strike Hati-hati di belakang sana Gak bakal ada detail wonder dan juga walking grass dari milik Unstry Tentunya ini bakal jadi berbahaya kecuali dimiliki oleh jauh headnya sendiri Mulai datang di set up, Tyron Revenge di pop out Loncet ke depan sana Mount Symbol digunakan Dejector keluar masih ada vidralasi Tidak diaman ke tengah distribution Tyron dari sejak konek ini sendiri di belakang langsung ada tempest of play Tapi kali ini dalam ancaman juga dari Nuseh-nya Kuda pada beli dipanggil, ada heartguard yang berserang yang jelak Oh linknya dapat Menjel ke arah belakang dan ternyata linknya bakal tumbang Masih ada set up double kill, looking for dancing, triple kill Maniak Mengejar ke arah Leo Mord di depan sana Masih dalam art of team free, dapetin satu dancing Maniak bakal diamankan oleh seorang Nuseh-Nuseh Tempest of playnya udah kena ke arah Nuseh Tapi ada heartguardnya langsung disana Menyelamatkan dia dan memberikan heal juga Well, Vader Essay kali lagi Sekali lagi Hati-hati, satu hit lagi Masih bisa survive dari Nana-Nana Molly Laudin Bener-bener luar biasa sekali Dan Maniak tadi didapatkan oleh Cloud Artinya, walaupun dia gak dapetin turtle Dia dapetin uang yang sangat banyak dengan botnya Hunter-nya Betul? Iya, betul sekarang tentunya Ditambah Ini, kayaknya bukan botnya Hunter, pake killing spree tuh Bentar, bentar lihat Itu killing spree Makanya movement speednya kenceng buat kenceng ya Ya bisa dipastikan juga Mungkin menaruh Volvo ke depan Gak nyampe Gak nyampe Anyway, udah punya Raptor Macit juga tentunya ini bakal diberbahayaan buat Nuseh Seperti yang kami bilang tadi, Cloud itu Yes Udah S++++ tuh kayaknya tuh Ditambah Kalau di tier table hero ya Ditambah yang jelam Ditambah yang jelam Movement speednya makin kocar kacir lagi Tapi gua suka banget tadi Terrain Reflex nya langsung masuk ke situ Walaupun tadi sempet dihalangi Tapi gagal Dan juga bohong simbolnya Ya sebenernya gak efektif sih Cuma Ejectornya jadi keluar gitu loh Cuma Kayaknya tiba-tiba dari darahnya cuma 1 bar Hingga penuh lagi gitu loh Lifestyle yang keren apaan Pak emang? Ehm, bisa aja kan Adidas Battle Oh, kalau saya lifestyle yang keren Pak Oh Wow Susah memang kalau Buatin cewek rebutin KB kan soalnya Heee Kenapa kesana, ngobrolannya Hei, ini jangan jempol-jempol ya Tapi buat temen-temen yang lagi nonton di Youtube boleh jempolnya ke atas Betul sekali Betul sekali Jangan lupa di like, share, dan subscribe Iya, betul banget nanti Kalau misalkan like-nya akan menyentuh Angka 3000 Volvo bakal joget tok-tok ya Betul banget Bersama Lim, Yanto, dan juga KB tentunya Betul, ada Bodo Monster juga sebagai bonusnya Dan tentunya tapi kali ini tipe-nya bakal berlangsung lagi tarian revenge keluar Perfect match mundur defensif Tapi ada pergerakan lagi dari Nuseh Langsung nyecilkara turtle Sampai turtle-nya lunas tentunya Jangan sampai turtle-nya lunas Jangan sampai turtle-nya diambil Langsung ke depan sana, Mataling sudah keluar Tapi masih bisa sempat Dan ternyata tertarik lagi Lagi-lagi diambil Blasting duit Masih macam untuk blasting duit Defensive monster kill diamankan begitu saja Tapi terjadi dengan absurd damage yang tersisa Dan terjadi Terjadi semuanya cukup lama Razer juga harus tumbang Bakal ada korban lagi Jektor Tapi tidak ada damage tambahannya Double kill diamankan oleh Cloud Jadar di Nuseh Gue gak ngerti itu Cloud Mungkin ya, mungkin Cloudnya udah jadi BOD mungkin ya, Nusbeta I don't know Boleh dilihatin itemnya Karena itu sakit banget ya, PC Ini adalah menandaswarta Nah, Tendoy menandaswarta tewek ke Endless Battle Dias Udah punya Raptor macet juga Iya, 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 iya Terus dia lagi buff merah keadaannya dan Makanya tadi kayak Darah full Dicicil sama Cloudnya Cepet banget hilang gitu Mungkin ya part-nya Oke, coba kita antar lebih dahulu Kaliannya The Molina Blitz Puppet Swing Tapi ternyata perfect match Bakal dapetin 1 Feeder Acternya di arah belakang Dapetin 1, 2 Hit ternyata Match The Molina Blitz Dan ternyata Masih bisa survive dari Nanai Sedikit lagi tapi Jangkauan dari Vader S.W Gagal untuk didapatkan Tapi melihat tadi Kufra-nya bagus banget sih Untuk melakukan stun Sehingga memberikan chance Untuk temen-temen yang lebih datang Di area Tartal ya tadi Iya, oh Flameshot Hampir saja mendapatkan Satu buah Red Buff Tapi itu masih terlalu jauh dari Farsha-nya Terbang ke sisi lainnya Untuk mengecar ke area Blue Buff Tapi kali ini ada Phantom Speed Gak konik siapa-siapa Fatalings keluar Angela Heartguard Masih bisa bertahankan Gak bisa dusa Masih mencobrol berlari Mencobrol lidar Dan masih bisa Setelah-setelah Masih di-setelah Diblakkan di shutdown Ternyata Terdapat seorang Jowhead Farsha Namun kali ini T-fight-nya Masih berlangsung Farsha-nya masih memberikan Deli Damage yang cukup tinggi Tersisa satu hero di sana Mencoba untuk menghindar Jowhead ada Minion Tapi masih punya Smart Missile Dan masih bisa survive Mencoba Battle Mirror Image ke arah belakang Ke arah ada dua Tapi gagal Ada ada Ejector Dari seorang Jowhead Ejector yang kena cross-strike Coba untuk menginjar ke depan sana Feeder Ice-strike-nya masih cooldown Masih ada Bansai Shield Unity Mencoba untuk menghindar dengan Fire Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa Smart Missile-nya masih ada Gak ada damage juga tapi ya Ya, sebetul banget Sementara Kufra langsung ke arah Melihat ada Link yang Ada aktivitas dari Link ternyata Ada aktivitas dari Link sama Seperti aktivitas dari Gopay tentunya Tapi ternyata Karena tidak ada Blue Buff Link-nya tidak seaktif itu Betul, betul Karena tadi sempat diperangin Di area Blue Buff-nya Dari si Unsuri Dan ini bakal menjadi fatal banget Kalau Turtle ketiga Bisa direbus sama Jadi dia punya tiga buff Kan selama ini punya dua Buff Turtle-nya diambil sama Link Gua rasa kalau ini Buff ketiganya diambil sama si Cloud Ini bakal perangin di Tarut kedua Mungkin bisa langsung ini Tertarut Oke, tapi kali ini Sudah ada pergerakan juga Yang sangat-sangat cepat Coba untuk mundur terlebih dahulu Oh, Blanchard Konek-konek Vida Reset Dan masih ada Tempes of Blade Defensif Masih bersedahat Di depan Sada dan Laser Tempes of Blade Menyelamatkan jiwanya Dekali nih Dia berhasil mendapatkan Satu buah Buff untuk Turtle tentunya Apakah bakal loncat dengan Blanchard Tidak ternyata Masih di depan Sada Oh, ini bakal dilogatin Ejector Didepan sana Jauh atnya Gak bisa ngapa-ngapain Langsung jadi robot Gedek Tumbang begitu saja Dengan instannya Oh, mereka masih mau lebih Coba menandatatkan ke depan Tampak Ternyata dia akan tumbang Blanchard Tidak ternyata Ternyata dia akan tumbang Ganggut Ternyata itu adalah perfect match Dan Atlasnya harus hilang Langsung bergerak ke area Inner to Red Midlane Dan embangnya diambil Coba untuk ngepush lagi Ketahuan linknya di depan sana art of differing nya bakal di-spam begitu saja tapi kayaknya masih bisa survive mau coba dapetin target kedua di area mid lane dari unsri dan ini tampaknya akan berhasil dan ada barmil terjadah satu tak sakat, oh cross strike wings by wings langsung keluar begitu aja, bedan gak bisa dimatiin leomor nya karena dia langsung kabur begitu melihat ada kufra yang datang dari atas iya, itu kudanya takut sama burung mbak eee kufra nya juga sih, eh mumah, eh mumah, mumi, kok mumah sih well dari atas kayaknya gua rasa gak bakal ada hero lagi, cuma ngeliatin doang, coba di push menu doang atasnya oke, tahan-tahan saja Nekles of Durance sudah dimiliki oleh Angela tentunya ini dia kombo, kombo partian bucin ya, seperti biasa ya yes kalau cewek kan pasti pake Angela gitu kan eee, sayang pake Angela kan itu tuh saya bilang iya tapi kalau masalahnya kalau ngajak parti Volva, Volva jadi Angela lagi support wait, wait, start lagi sama lagi, coba untuk bertahan dengan poison tortoise nya ya, tapi kali di belakang langsung ditabrak begitu saja tuan yang sudah tumbang, pop it on the string, dapetin satu kalau tidak blitznya, cuma di pop out dan kali di blitzing dia di arah belakang, hard guard nya connect, movement speed nya nambah double kill diamant kadang-kadang instant looking for triple kill, that's it, triple kill mungkin bakal jadi maniak lagi teres of the defense, mencobor mundur, mengincar kada belakang, dikejar sama nusenya gak mau pulang nusenya, mau dapet di maniak lagi apakah karena DCFS, tidak karena sudah bersih semuanya, that's it sesuai dengan dugaan kita, clone STW for the win langsung ada Gunadharma mendapatkan game yang pertama langsung ada bunyinya disana, bagi kita betul dapetin turtle, langsung add selamat menikmati